Siap pemirsa penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaning Sih bersama Forkopimda dan Penyelenggara Pemilu terus fokus memantapkan persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentek tahun 2024 di Kota Jambi. Mengingat bahasa pemungutan suara, tinggal hitungan hari. Dalam rapat yang dilaksanakan pada 21 November 2024, B.J. Wali Kota Jambi meminta jajarannya untuk menyampaikan progres persiapan Pilkada sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewedakan instansi pasi-masi. Sri juga meminta para cabat dan lurah terus bersinergi bersama PPK dan PPS untuk memastikan TPS yang akan digunakan representatif. Selain itu, Sri juga meminta cabat beserta lurah yang wilayahnya terpasuk rawan banjir sudah mulai menyiapkan lokasi alternatif apabila TPS terkena banjir. Sri menjelaskan beberapa hal penting dan prioritas yang menjadi pendekanan dalam rapat itu. Masih ada empat agenda penting menghadapi Pilkada 2024, baik itu sebelum maupun setelah pemungutan suara. Membahas dua agenda. Yang pertama, agenda untuk Forkopimda. Dalam beberapa hari ini, ada empat kegiatan. Tanggal 24 November, itu kita akan melakukan apel siaga pengawasan masa tenang dan penertiban APK. Dan kemudian tanggal 26 November, itu ada pelokasan logistik dan kotak suara serta pengusnahan surat suara yang rusak. Kemudian tanggal 27 November, itu kita akan melakukan peninjuan TPS dan Desk Pilkada. Dan yang terakhir, tanggal 29 November, kita akan melakukan peninjuan tempat reno pengundungan suara. Itu empat agenda dengan Forkopimda yang akan kita lakukan dalam rangka Pilkada Kota Jambi tahun 2024 ini. Yang kedua, tadi agenda untuk kesiapan teman-teman para samat untuk memastikan bahwa pada tanggal 27 November, TPS-TPS yang ada di Kota Jambi ini siang. Karena informasi dari PMK. Tanggal 26 November itu nanti akan ada cuaca yang kurang bersahabat, dikhawatirkan ada hujan. Maka, untuk menghindari TPS yang kebanjiran, saya minta untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan menyiapkan TPS yang baru untuk mengalirkan dari TPS yang sudah disepak dan ditetapkan saat ini. Sementara itu, untuk kesiapan penyelenggaraan Pilkada di Kota Jambi sering menyebut, saat ini dalam keadaan kondusif dan siap. Namun tetap mengantisipasi terjadinya banjir di waktu pemungutan suara berlangsung, mengingat tingkat curah hujan yang mulai tinggi. Heru Syaputra, Jik TV, Pelaporkan.